kita akan memasang harddisk tipe SSD HDD yang seperti ini ya seperti ini yaitu di Lenovo di Jaya Center cuman seperti ini tidak ada harddisk nfmi atau harddisk m2sata jadi dia pakai yang seperti ini yaitu SSD HDD nah ini bisa dilihat Lenovo nya caranya kita tinggal buka dulu ininya nah seperti ini ini cuma dia gak keras nggak apa-apa nah itu buka dulu karena dia keras kali ini nah seperti ini Oh gitu caranya tuh oke seperti itu ini enggak bukan apa-apa sekarang tinggal kita buka disininya nah ini ini agak keras nih itu perlu penyungkit yang super kuat Hai nah seperti ini karena dia keras jadi harus pelan-pelan hai 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 memiliki usahakan untuk buka ini kita berhati-hati karena takut kena lcd-nya kena lcd-nya ini mudah sekali pecah nah sebelumnya kita buka perlahannya nah dia keras jadi harus pelan-pelan kalau buka ini perlu kesabaran dan ketelitian biar tidak terkena lcd-nya kalau kena lcd-nya berbahaya bisa-bisah tidak bisa tidak hidup nah seperti ini bukanya perlahan selesai sebelahnya kita buka lagi sebelahnya hai 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 nah gitu tuh teman-teman cara membukanya gitu pelan-pelan tidak terkena lcd-nya karena dia keras kali emang seperti ini kalau cara membuka jenis PC alinwan hampir sama semua caranya cuman kita butuh kekelitian dan hati-hati dan kesabaran iya masuk begitu lanjut nah disini ada bautnya juga nah kita tinggal buka bautnya nih nah ini baru dua baru ya di sini punya dua baut memudahkan kita untuk membukanya nah saya ini kita buka ininya di sini ada kakinya nah tinggal kita putar aja begini nah seperti ini nah dengan lepas udah selesai kita buka lagi lanjutkan tengah-tengah itu bukan bautnya kita buka perlahan seperti ini dia pecah karena dia ini terlalu keras sekali ini saya sampai berkeringatan buka ini nah karena dia ini perlu pembukaannya jangan berhati-hati oke oke bila sudah selesai semuanya tinggal balik kita lihat dulu gimana lagi dia sangkut di sini masih disingkutan di tengah sepertinya di tengah sepertinya pas sekali nah terus kita buka secara perlahan itu hati-hati kita balik dulu ya sebelah seperti ini nah bisa dilihat di dalamnya seperti ini nah seperti ini di dalamnya tuh seperti inilah penampakannya inilah habisnya yang mau kita ganti jadi ini kita lepas dulu ininya nah ini kita lepas dulu nah biar itu memudahkan kita untuk masing habis sangkutkan disini nah seperti itu terus tinggal kita buka ini ada buat harddisk nya ini ada buat harddisk nya ini ada buat harddisk nya setelah itu nah selesai tinggal kita tarik belakang nah seperti ini nah inilah harddisk nya yang akan kita ganti dengan harddisk ini ini Rx7 kita butuhkan obdisk nya agak besar sedikit nah tapi kan ESD ya eh SD kan mana itu SSD ini harddisk oh ini harddisk biasa ini harddisk nah buka pelahan seperti ini ini kita perlukan nanti sebenarnya tinggal kita dorong seperti ini lepas ya nah lihat lepas seperti ini karena dia cuma pakai karet disini tuh kita perlu bautnya seperti ini seperti ini nah sudah selesai sekarang kita pasang SSD jadi jadi sepertinya kita harus ganti baut karena SSD ini dia lubang bautnya kecil kira berapa itu harganya SSD nah SSD ini murah aja paling sitar yang 300 sana dia tiba kita tes lebonnya sepertinya buatnya tidak masuk kalau masuk masuk oke kita pasang dulu bautnya mana saya taruh open saya tadi mau masuk kita pasang bautnya dulu seperti ini oke 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 satunya juga seperti ini biar tidak terpinggung lukuk tidak apa-apa karena hard disk hanya kecil oke 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 nah itu selesai kita tinggal pasang disini sesuaikan karetnya terlalu kencang terlalu kencang masang karetnya sedikit lalu kencang kita pasang tadi oke karena beda hard disk nah seperti ini tetap kencang dia nggak bisa masuk karena beda hard disk oke kalau kita masukkan seperti ini oh iya 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 oke yang ini sepertinya oke kita masuk ke perlahan ya nah seperti ini tinggal kita mendorong oke sudah selesai seperti ini nah begitulah cara masang hard disknya sekian video dari saya silahkan ikuti video kita selanjutnya sekian dan terima kasih oke ene baik Terima kasih.